Intro Hal yang sangat penting di dalam menulis karya ilmiah adalah mendapatkan informasi dan data yang mendukung argumentasi kita Informasi bisa didapatkan dari berbagai sumber, tempat, dan menggunakan berbagai cara Kita hidup di abad 21 yang disebut dengan abad informasi di mana informasi sangat berlimpah dan sangat mudah untuk diakses Karenanya, kita membutuhkan keterampilan untuk memilih informasi yang valid dan sesuai dengan kebutuhan Dalam menulis karya ilmiah, menggunakan internet untuk mencari informasi adalah pilihan terakhir Sebagai prioritas, kita harus menggunakan buku, jurnal, serta terbitan lainnya yang lebih valid Untuk mencari sumber-sumber tersebut, kita bisa mulai dari sumber-sumber informasi yang dimiliki dan dilanggan oleh perpustakaan kita Website perpustakaan menyediakan banyak manfaat bagi mahasiswa untuk mengakses berbagai sumber informasi yang dibutuhkan Cara mengakses sumber informasi melalui portal perpustakaan adalah sebagai berikut Pertama, masuk ke alaman website perpustakaan di httplibrary.uph.edu Kedua, login dengan menggunakan nomor identitas mahasiswa atau NIM Dan password yang bisa didapatkan dengan menghubungi bagian sirkulasi di nomor ekstensi 1384 atau 1385 dengan menyebutkan NIM Anda terlebih dahulu Ketiga, lihat menu di sebelah kiri dan klik recommended link Halaman ini tersedia berbagai link dari berbagai website yang menyediakan sumber-sumber full text Baik dalam bentuk artikel jurnal, skripsi, tesis, dari berbagai disiplin bidang ilmu Pada link yang paling bawah tersedia link menuju halaman lain yang berisi berbagai link dari jurnal lokal yang tersedia secara full text Keempat, jika kita kembali ke halaman utama dan kita klik e-journal and e-book Maka kita akan masuk ke halaman yang menyediakan akses kepada pangkalan data berbayar yang kita langgan Di halaman tersebut kita diberi informasi database apa yang kita miliki beserta dengan cakupan bidang ilmunya Kelima, untuk melanjutkan klik here di bagian bawah Dan keenam, akan terbuka halaman daftar database untuk kita pilih Misalkan kita pilih database EBSCO untuk semua disiplin Maka akan berpindah ke website EBSCO Cara mengakses EBSCO Pertama, klik EBSCO Research Databases Kedua, tandai database yang sesuai dengan bidang kita Kalau tidak ada, klik Academic Search Complete untuk semua bidang Kemudian klik Continue Tiga, di halaman pencarian, pastikan mode pencarian ada di Advanced Search Keempat, gunakan kotak pencarian untuk memasukkan kata pencarian yang bisa disesuaikan dengan informasi yang kita sudah ketahui Misalkan, kita bisa memasukkan subjek, pengarang, nama jurnal, judul artikel, dan sebagainya Dengan mengubah Select a Field Lima, batasi pencarian Anda dengan menggunakan Search Option Dan keenam, setelah semua selesai, klik Search Cara mengakses e-book dari e-brary Pertama, dari halaman daftar database, pilih e-brary Kedua, di halaman pencarian, pastikan klik Advanced untuk mengaktifkan pencarian lanjut Ketiga, tersedia dua kotak Kotak pertama untuk menentukan dan mengubah jenis kata kunci Dan kotak kedua untuk memasukkan kata kuncinya Misalkan, kita bisa tentukan Subject untuk jenis kata kunci yang akan dicari Kemudian ketik kata kunci sesuai Subject yang kita perlukan Misalkan, Management Empat, untuk menambahkan kotak pencarian, kita bisa mengklik tanda Plus Lima, misalnya kita bisa tambahkan kata kunci Subject lain seperti Enterprise Enam, klik Search Tujuh, jika daftar hasil sudah keluar, klik salah satu e-book pada judulnya Dan kedelapan, setelah tampil daftar isinya Klik Read Online di sebelah kiri untuk membaca di komputer Menggunakan Bullion Bullion digunakan untuk memperkuat pencarian yang kita lakukan dengan menggunakan alat pencari elektronik Tujuannya bisa untuk mempersempit hasil pencarian dan memperluas hasil pencarian Tiga jenis bullion adalah Satu Bullion N Digunakan untuk mempersempit pencarian dengan cara menggabungkan beberapa kata kunci Untuk mendapatkan informasi yang didalamnya terdapat informasi dari semua kata kunci yang dimaksud Misalnya, kita ingin mempersempit pencarian pendidikan untuk anak usia dini Maka kita bisa memasukkan kata kunci Education and Early Childhood Dua Bullion Or Digunakan untuk memperluas pencarian pada dua atau lebih kata kunci Biasanya penggunaan Bullion Or dilakukan untuk mencari kata kunci dari bahasa yang berbeda atau sinonim Misalnya, pencarian untuk behavior or behavior Atau Soto Makassar Or Coto Makassar Tiga Bullion Nod Digunakan untuk membatasi atau mengeluarkan sebuah kelompok kata kunci Yang satu dari kelompok besarnya Misalnya, kita mau mengeluarkan kelompok mobil bermerek Toyota pada kelompok besar merk mobil Maka bisa digunakan Car Not Toyota Menggunakan sumber internet Setelah melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber jurnal dan sumber koleksi perpustakaan Anda tetap membutuhkan penelusuran dari internet Maka disarankan Anda melakukan tahapan berikut Pertama Tetapkan dahulu kata kunci yang akan Anda gunakan untuk mencarinya di mesin pencari Anda dapat menggunakan tesaurus.com Atau tesaurus online lainnya yang tersedia di internet Tesaurus memiliki perbedaan dari kamus Karena tesaurus dapat menunjukkan padanan kata Atau sinonim Lawan kata atau antonim Dan hubungan kata 2. Gunakan 3 jenis bulian yang telah dijelaskan sebelumnya Gunakan bulian untuk melakukan pencarian informasi melalui mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo, dan sebagainya Untuk beberapa mesin pencari Biasanya dilakukan perubahan tanda dari bulian tersebut Misalnya Tanda peganti untuk N adalah plus Tanda OR adalah vertical bar Tanda NOT adalah strip Semua fungsi ini sebenarnya sudah ada di mode penelusuran lanjut di mesin pencari Namun dengan mengetahui simbol-simbol ini Pengguna dapat mencari informasi dari mode pencarian mudah Tanpa harus berpindah ke mode lanjut Jika kita ingin menggunakan bulian Kita bisa menggunakannya sebagai berikut Untuk mencari informasi mengenai internet Dan website Atau situs Tapi bukan mengenai portal Kita bisa menggunakan bulian sebagai berikut Internet Spasi Plus Buka kurung Website Spasi Or Spasi Situs Tutup kurung Spasi Minus Portal 3. Mesin pencari lain selain Google Antara lain A. Directory Yaitu kumpulan website yang sudah dikategorikan sesuai dengan subjek atau bidangnya Contohnya TheMouse.org B. Meta Search Engine Yaitu mesin pencari yang bisa mencari dari dua atau lebih search engine lainnya Misalnya Dogpile.com C. Semantic Search Engine Yaitu mesin pencari yang bisa mengelompokkan pencarian berdasarkan makna dan konteks kata kunci yang dimaksud Misalnya K. Engine.com D. Deep Web Search Engine Yaitu mesin pencari yang bisa mencari berbagai informasi dan website yang tidak bisa didapatkan dengan menggunakan mesin pencari biasa seperti Google, Bing, dan Yahoo 4. Search Engine Search Engine yang paling mutakhir saat ini adalah Google Karena memiliki banyak fitur yang lebih baik dari mesin pencari lainnya seperti Google Books atau Buku, Google Scholars untuk Artikel Journal, Google Translate sebagai aplikasi penerjemahan, dan sebagainya Selain itu, ada beberapa perintah untuk mencari informasi dari halaman penelusuran dasar atau basic searching Dengan menggunakan mode penelusuran lanjut tanpa harus menggunakan penelusuran lanjut Beberapa cara menggunakan Google adalah dengan beberapa hal berikut A. Gunakan teknik boolean untuk memperluas, mempersempit, dan mempertajam pencarian informasi yang lebih efektif A. Gunakan simbol end atau plus, or atau vertical bar, dan not atau strip B. Gunakan inteks.2 dan all inteks.2 untuk mencari website tertentu berdasarkan kata kunci atau teks tertentu C. Gunakan inteks.2 dan all inteks.2 untuk mencari semua website yang judul website-nya mengandung kata tertentu D. Gunakan inteks.2 atau all inteks.2 untuk mencari semua website yang alamatnya mengandung kata tertentu E. Gunakan site.2 untuk membatasi domain website dari informasi yang diperlukan Serta mengakses informasi dari sebuah website tanpa harus masuk dulu ke website tersebut F. Gunakan file type.2 untuk mendapatkan informasi dengan format dokumen tertentu Mengevaluasi website Setelah kita memperoleh berbagai website sebagai sumber informasi kita, maka langkah penting selanjutnya adalah Kita harus bisa menimbang dan mengevaluasi website manakah yang bisa kita gunakan atau tidak Jika ya, apa alasannya, dan jika tidak, mengapa Ada beberapa prinsip yang bisa digunakan sebagai daftar cek untuk memeriksa dan mengevaluasi sebuah website Pertama, cek jenis domainnya Hal ini akan memiliki signifikasi pada seberapa valid dan formalnya sebuah website Website dengan domain .com atau komersial, .net atau umum, .bis atau untuk bisnis Biasanya akan memiliki validitas yang lebih rendah dari domain-domain pendidikan Seperti .edu, .org untuk organisasi, atau .gov untuk pemerintah Dua, cek siapa pengarang artikelnya dan penanggung jawab website tersebut Hal ini berkaitan dengan keotoritasan dari domain tersebut Semakin transparan dan jelas kompetensi si penulis, dan siapa, dan apa tujuan website tersebut Maka akan lebih valid juga website tersebut untuk digunakan Kita bisa memeriksa bagian about us atau tentang kami Memeriksa visi misi organisasi atau penulis agar memperjelas hal ini Hal ini sangat penting karena untuk bidang-bidang ilmu tertentu dibutuhkan informasi yang sangat up to date dengan kondisi sekarang Misalnya, bidang kedokteran, farmasi, sains, dan sebagainya Keempat, cek apakah tujuan dari website tersebut bisa dipertanggung jawabkan sebagai website ilmiah atau tidak Banyak website yang memberikan informasi yang sekilas sangat akurat Namun ternyata tujuan website adalah untuk berdagang Atau joke, atau hoax, dan sebagainya Bacalah jangan hanya satu artikel saja Tapi baca juga beberapa artikel lain untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap pada kita Untuk menilai keobjektifitasan website tersebut Semoga penjelasan kami mengenai internet research ini bermanfaat Sampai jumpa dalam video lainnya tentang Information Literacy Training Program dari Perpustakaan Johannes Untoro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!